Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi dengan Ustada Kita akan belajar materi tema 1 Subtema 3 PB5 Menyusun huruf aca Ayo sekarang kita mencoba Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan Berarti merawat tubuh Siti, Dayu, dan Nani Bermain bersama Mereka bermain balok bulu Selesai bermain Mereka meratikan mainan dan mencuci tangan Sekarang ayo kita berlatih Aku merawat tubuh dengan teratur Aku menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi Susun huruf-huruf berikut Menjadi kata-kata yang tepat Perhatikan gambarnya ya Seperti ini Terus ada huruf S E K R A M Dan A Kata yang tepat adalah Membentuk kata keramas Good job Sekarang untuk latihan yang dibawanya Ada huruf A S U B N Menjadi Kata Oke Tepat sekali Yang terakhir ada huruf I G I Dan G Menjadi kata Oke Pinter sekali Berikutnya Ada banyak benda untuk merawat tubuh Sabun untuk mandi Sampo untuk menggici rambut Pasta dan sikat gigi Untuk menyikat gigi Sekarang kita akan belajar Membandingkan Perhatikan gambar sebelah kiri Ada berapa sabun Tiga Pinter Untuk yang sebelah kanan Gambarnya sebelah kanan Ada lima sabun Kalimat pembandingnya adalah Tiga Tiga sabun Lebih sedikit daripada lima sabun Oke Sekarang gambar berikutnya Diperhatikan ya Ada empat botol sampo Samping kiri Yang samping kanan Ada satu botol sampo Kalimat pembandingnya adalah Tendong Ya betul Empat sampo Lebih banyak daripada satu sampo Oke Berikutnya Sekarang ada Gambar kiri Ada empat botol sampo Yang samping kanan Ada empat Sabun Mandi Kalimat pembandingnya adalah Empat sampo Sama banyak Dengan empat Sabun Oke Sudah paham semua ya Alhamdulillahirrohabilalamin Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena mempunyai tubuh yang lengkap Dan terguna Mari kita jaga Tubuh kita Supaya sehat selalu Ingat pesan Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to reset holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax